Dan juga boys and girls, ini mereka nih pemain bola ya Jangan sering-sering live Instagram Nanti mereka fokusnya gak di lapangan bola nih Fokusnya di medsos Mau jadi selebgram atau mau jadi pemain bola? Boys and girls dan juga pemirsa Bruenses baru diketahui Alex ini Anak yatim piatu ya Jadi memang kisah Alex ini sampai Di tim nasi ini sangat luar biasa Ini berkat dari Tuhan juga buat Alex ya Biar buat bangga Papa mama ya Alex ya Jadi Alex ini merantau Dari Papua, ikut Tante ya Alex ya, di Jogja ya Ikut om Ikut om, terus Sekolah disana, kemudian ikut Degat offscore, akhirnya terpilih Alhamdulillah, ini berkat tentunya Buat Alex, nah Alex tuh Gimana bisa ikut SSB Gamma, terus ikut Degat offscore Awalnya gimana ceritanya tuh Pertamanya Ikut SSB Gamma, terus Karena ada Komposisi Degat offscore Akhirnya ikut Degat offscore Setiap minggu mainnya Hmm Ada momen-momen yang kamu masih inget gak Dari Degat offscore Di Jogja itu Momen ya Mainnya ya Berantem, pernah berantem Kartu Merah Kenapa tuh Alex? Emang dulu Alex orang emosian ya? Kalau dulu Dulu masih di SSB emosian Kenangnya di Jogja ya emosian Sebenernya kalau gak kalah ya Mungkin kendang-kendang Pasti Ya Masih Papua Masih Papua sekali Tapi kalau lama-lama Pasti masih dibari tuh Udah gak emosian Arel, boleh cerita Arel Kisahnya dulu Bisa Arel ini kan dari Bali asalnya ya Kemudian sampai ke Jakarta Ikut kompetisi Sama Imran Soccer Academy Itu gimana ceritanya Arel tuh? Kalau Awal ke Arel saya Kan pernah masuk ke Guntur Guntur FC yang ada di Denpasar Habis itu selama 2 tahun Saya belajar sepak bola Pertamanya Gak bisa main bola Habis itu saya pindah Kebetulan Papah saya Buat Ini akademi Namanya Para kaitu bola akademi Terus saya Masuk disana Dan Karena saya tahu Di Bali Kompetisinya kurang Saya ke Jakarta Untuk mencari Liga Top Score Karena saya tahu Di Liga Top Score itu Persaingannya sangat ketat Kalau bisa saya bilang Pengalaman saya Mulai dari sana Bisa bersaing sama Orang luar Bali Orang luar Bali juga Habis itu Setelah Liga Top Score selesai Saya seleksi timat pelajar Habis itu lolos Saya di Saya otomatis masuk Balu native Dengan seleksi berjalan Terus Setelah lolos di Balu native Saya mengikuti Elite Pro Academy Waktu Pertama saya mendidik Trabaya Langsung ada Langsung ada Langsung ada panggilan dari Seleksi tim nasional Gak setiap Dari scouting talent By the way nih Alex om pernah denger cerita Kamu nih Di sekolah juga Gak bisa diem ya Suka main bola di kelas ya Nendang-nendang Gitu ya Bola ya Coba ada cerita apa Nendang bola di atas foto Jokowi Terus ganti pecah Terus Terus Disuruh minta pertanggung jawaban Sama pihak sekolah Tapi saya ganti dengan ini Apa Spot bunga aja Itu kejadiannya dimana tuh Waktu dulu SD Masih SD SD kelas 3 Itu masih di Papua itu Udah udah sekolah di Jawa Sekolah di Jogja Berarti kamu dari SD udah di Jawa ya Iya Dari SD kelas 3 om Di Jogja Nah kalau Kadek nih Ada pengalaman apa nih Kamu di Kamu kan Kamu sekarang sekolahnya kan di Bali ya Iya Kamu sekamar terus sama CECEN ya Iya Sekamar terus Itu kenapa tuh Kamu dipasangin terus sama CECEN Gak diganti-ganti Kalau Alex kan ganti-ganti nih Enggak om Sama Marcelino Kamu pernah sama Rui Oh iya pernah Iya Kan om tau Kamu kalau malam mau ke kamar kecil kan Bangunin Rui kan Iya Takut Aduh Alex kau cuma sangar saja tampangnya Tapi kau pernah akut Nih yang ini Dibilangnya gitu Tadi seseorang baca Nah kalau Kadek nih gimana nih Di sekolah nih Kamu di Semua dipasilitas sama Bali United ya Gimana om Gimana om Iya di Di Bali tuh kamu sekolahnya ditanggung sama Klub atau kamu sendiri Kalau saya di Bali Kan masuk Bali United Dapat fasilitas untuk disekolahin Jadi saya waktu itu pindah sekolah Sekarang saya di SMP Soverti SMP Soverti di Tupan Sama CECEN sama Marcel juga Tapi Marcel sama CECEN Udah SMA dia Terus kamu di Sekamar terus sama CECEN Emang pelatih Ininya ngaturnya begitu Mungkin karena agamanya sama ya men Jadi terus Oh iya Jadi yang Hindu kamu kedua sih ya Sama CECEN CECEN gimana orangnya diem banget ya Kadek ya Kalau CECEN pendiam ya Tapi baik juga Seru juga Ya om kemarin Saya sering berempat sama Alex Sama Marcelino Sama CECEN juga Ya susah Susah sekali om Ngobrol sama CECEN Untuk kemarin om undang CECEN Barengan sama JP ya Sama JP Aduh om sampai Sampai undang Code Marcus Untuk ikut gabung Supaya mancing dia bicara Susah sekali Tapi kalau di lapangan gimana dia Kalau di kamar sih Mau ngobrol ya Tapi susah juga om Diam-diam aja Kalau di lapangan gimana Kamu kan di belakang Komunikasinya macam-macam Kalau di lapangan Mau sih Kadang diteriakin coach juga Jan Secara 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 gitu Ini ada lucu juga pertanyaan Kalau kalian live di Instagram Suka dimarin Atau enggak sih Kok Ariel jarang banget live Live Sekarang Hah jawab Kalau saya Kalau lagi pingin aja Mungkin Kalau lagi pingin Terus kalau TC Waktu semasa TC Misalnya hari Senin Sampai Jumat Jangan like Instagram Mungkin hari 1 Sampai minggu itu aja Baru boleh Atau enggak Setelah TC Karena mau ganggu Konsentrasi juga Betul Iya nih bro Ensis Dan juga boys and girls Ini mereka nih Pemain bola ya Jangan sering-sering live Instagram Nanti mereka fokusnya Nggak di lapangan bola Fokusnya di medsos Mau jadi selebgram Mau jadi pemain bola Berarti kamu sekarang Kamu dari umur 99 tahun Di Jawa kah? Di Jogja kan? Iya Di Jawa Coba kamu Bahasa Jawa dulu Ati Jawanya Jawa halus ya Jangan ngapak ya Aduh Saya enggak bisa Kalau halus Ya coba Ngapaknya gimana? Nomong ngapak Apa aja Kamu Say hello Sama Penggemar kamu Saya Alex Blablabla Gitu Coba Pakai bahasa Jawa Jangan ku Aleksandro Keliputamuru Dalam ku Neng Torong Terus Klubnya apa? Klubku neng Barito Putra U16 Teman-teman Saiki Saiki mainnya neng Barito U16 Lumayan hebat juga ya Kamu Udah-udah pasti Berarti ya Udah kaku Udah jarang Balik Jogja Eh di Jogja tuh kan banyak ini Banyak pelajar Papua ya Alex Kamu masih Kamu suka berkomunikasi sama kakak yang kuliah di sana Kalau saya Kalau di Jogja Bergaulnya sama orang Jawa Enggak dibolehin sama orang Papua Aku bergaul lah Oh gitu Siapa yang suruh Iya jadi Jadi Disuruh om Dibatasi Kalau bergaul sama orang Papua Kalau bergaul sama orang Jawa aja Terus Gimana kamu suka dukanya bergaul sama orang Jawa Hampir senang terus karena ya asik-asik daripada bergaul sama orang Papua Lebih sama orang Jawa Emang kenapa? Emang orang Papua keras-keras semua? Kan enggak? Gimana ya Kalau Dibatasi Maksudnya Mereka Biasanya kalau yang baru-baru datang itu pemikirannya Turang bagus Masih negatif Masih Papua-Papuanya masih ada Kalau yang udah lama Biasanya Sudah Sudah pemikirannya lebih maju Jadi itu kenapa kamu awal-awalnya baru datang ke Jawa Main Liga Tokor Hantem-hantemin kaki orang gitu ya Nah itu masih kebapak gue Selamat menikmati Selamat menikmati